Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, mengumumkan jadwal pertandingan FIFA Matchday Indonesia VS Argentina yakni pada tanggal 19 Juni 2023 mendatang. PSSI menyebutkan pertandingan persahabatan Indonesia VS Argentina itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. SUGBK menyediakan 77 ribu tempat duduk penonton untuk penggemar sepak bola dunia. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir Enggan menjelaskan tentang penjualan tiket pertandingan Indonesia VS Argentina tersebut. Dia hanya memastikan bahwa penjualan tiket bakal lebih booming daripada tiket konser grup band Coldplay yang diadakan pada tanggal 15 November 2023 mendatang. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin lebih booming dari Coldplay? Betul? Tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Ini pertandingan bersejarah. Ini mental yang dibangun gitu. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari hidup. Erick Thohir menjelaskan, alasan PSSI mengundang juara Piala Dunia 2022 ke Indonesia untuk membangun sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional Indonesia. Oleh karena itu, klub sepak bola di Indonesia harus terus mendukung tim nas Indonesia. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa kita harus serius membangun tim nas kita, karena itu sejak awal saya dan para eksko bilang bagaimana FIFA Match Day itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan tim nas kita, ujar Erick. Karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan kita benar-benar mempersiapkan tim nas kita untuk FIFA Match Day. Bahkan sudah ada kesepakatan klub-klub liga di Indonesia mereka bakal dukung tim nas karena memang tugasnya PSSI menyiapkan tim nas. Liga itu dikelola secara independen, tetapi liga harus bersama dengan PSSI untuk mendukung tim nas, kata Erick Thohir. Jangan lupa subscribe ya!